Pemirsa Polaris Metro Depok telah berhasil membongkar sindikat penjualan bayi antar pulau yang beroperasi di wilayah kota Depok. Sindikat ini diketahui menjual setiap bayi dengan harga mencapai Rp45 juta. Polaris Metro Depok telah berhasil membongkar sindikat penjualan bayi antar pulau yang beroperasi di wilayah kota Depok. Sindikat ini diketahui menjual bayi dengan harga mencapai Rp45 juta. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari investigasi mendalam yang dimulai setelah adanya laporan mengenai seorang ibu yang hendak menjual bayinya yang baru saja dilahirkan Kasus ini bermula dari informasi yang diterima oleh Polres Metro Depok mengenai rencana seorang ibu untuk menjual bayi yang baru dilahirkannya Berbekal informasi tersebut, pihak kepolisian meluncurkan operasi yang intensif yang berujung pada penangkapan delapan orang pelaku terkait sindikat penjualan bayi Selain pelaku utama, polisi juga berhasil mengamankan dua pasangan suami istri yang terlibat dalam sindikat tersebut Para pelaku terlibat dalam jaringan yang mencari sistematis melakukan penjualan bayi dengan harga yang sangat tinggi, yaitu Rp45 juta per bayi Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana mengungkapkan bahwa sindikat ini menggunakan metode pemasaran yang canggih dengan mengiklankan bayi-bayi tersebut melalui media sosial Mereka membeli bayi-bayi tersebut dari berbagai sumber dengan harga yang lebih rendah antara Rp10 juta hingga Rp15 juta per bayi Bayi-bayi ini kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi Karena satu sindikat yang cukup terorganisir karena memang ada iklan yang disiarkan melalui Facebook dengan tujuan mencari ibu atau setiap perempuan yang ingin menjual bayinya Lalu dari situ juga diiming-imingi apabila nanti mau menjual bayinya akan diberikan sejumlah uang Polisi saat ini masih melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap seluruh jaringan sindikat dan mengidentifikasi kemungkinan pelaku lain yang terlibat Penangkapan ini juga menjadi momentum bagi pihak kepolisian untuk menindak tegas praktik perdagangan manusia dan penjualan bayi yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia Para pelaku yang telah diamankan kini menghadapi proses hukum yang serius Mereka akan dijerat dengan berbagai pasal terkait perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan pelanggaran hukum lainnya Polisi juga akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan perlindungan bagi bayi-bayi yang menjadi korban dalam kasus ini Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana menegaskan komitmen pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan perdagangan manusia Dari Kota Depok, Tim Liputan BITV melaporkan Dari Kota Depok, Tim Lip Fake